Ini kelanjutan dari video open sama dengan low yang bocor di saham MPMX setelah saya menjual di 9.17 sebelumnya Jam 9.17 dimana saya menjual di MPMX ini di 13.10 Karena ada peluang lagi di jam 10an ini saya coba lagi masuk tapi dengan memakai metode piramid Dimana tadi saya masuk dengan 4 lot sekarang saya akan masuk dengan cukup 2 lot saja Dan antri di 13.25 dengan melihat support Ternyata antrian tidak keceput maka saya batalkan dan withdraw Saya tunggu lagi jika ada peluang untuk masuk Seandainya harga turun ke 13.25 kembali Dan ternyata harga turun ke 13.25 Dan disini harga turun ke 13.20 Saya cepat mengambil 1 lot lagi di 13.25 Dan kemudian ini dapat ini Dan dilihat dari bitnya Akhirnya antrian saya keceput di 13.25 Saya ulangi lagi mengambil di 13.25 Satu kali lagi Jadi kalau masuk di saham yang sama berulang-ulang Saya sarankan memakai metode piramid Artinya tidak keseluruhan modal Saya masuk sekarang dengan 2 lot Dari tadi yang masuk pertama di 4 lot Maka peluang kita untuk gagal lebih kecil Kalau seandainya kita masuk dengan lot yang lebih kecil di saham yang sama berulang-ulang Dan di saat ini di 13.25 Kelihatan peluang MPMX ini masih tinggi untuk naik Karena saya melihat grafik disini Support yang kedua lebih rendah dibanding support yang pertama Lebih tinggi dibanding support yang pertama Maksudnya support tidak menembus support yang sebelumnya Maka kemungkinan ada akan naik saham MPMX ini Buktinya sekarang harga sudah 13.40 di jam 10.46 Dan terus melampaui Bahkan di 13.50 walaupun offer besar Ini berhasil kejemput offernya Makanya saya di 13.60 langsung menjual Sehingga dapat terjual di 13.60 Dan ini saya dapat dari keseluruhan modal sekitar 2.4% Dari keulangan yang terjadi